Untuk keempat kalinya Dewan Pers menggelar Anugrah Dewan Pers 2024. Pemberian anugrah ini merupakan bentuk apresiasi terhadap insan pers dan masyarakat yang menghasilkan karya jurnalistik berkualitas. Anugrah Dewan Pers yang digelar di Ballroom Hotel Sultan Jakarta Pusat menyematkan empat kategori, yaitu kategori wartawan atau jurnalis, media atau perusahaan pers, dan tokoh masyarakat, serta lifetime achievement. Ketua Dewan Pers periode 2022-2025, Nini Kerahayu mengatakan menghadapi tantangan teknologi kecerdasan buatan, industri media harus cermat memproses pembuatan berita agar akurasinya tetap terjaga. Nah, oleh karena itu Dewan Pers saat ini juga menyusun panduan bagaimana menggunakan teknologi buatan ini, bagaimana caranya, kapan digunakan, lalu prinsip-prinsip apa yang harus diperhatikan.